Musik Harusnya kita tanggal 31 Desember itu sudah mencapai 70% dari sesuatu sebelumnya Tapi kelihatannya trennya tidak, meningkatnya tidak terlalu tinggi ya, sehingga tetap merayap Gendalanya sebetulnya banyak ya, yang pertama masyarakat itu yang agak, kami memang kesulitan untuk menangkap Orang tua, terutama Lansia, Lansia itu dengan kondisinya seperti itu, itu kami harus melakukan cara-cara tertentu Mungkin harus mendekat ya, apakah ini nanti ke tingkat ERP, diadakan atau rumah-rumah Nah itu kami terus menggarap bagaimana ada hal terbaik agar seluruh Lansia di Jawa Barat juga bisa tervaksin Karena sama-sama harus herd immunity itu mencapai seluruhnya, salah satunya seperti itu Dan di Jawa Barat itu sekarang kita mempunyai dua, Bapak Kemenur menyiapkan 200 mobil vaksin kan Kemudian dari satu perusahaan juga dari Sofi itu akan meminjamkan satu tahun sebanyak 150 mobil Itu akan disebar di seluruh Jawa Barat untuk mencapai tempat-tempat yang susah dijangkau termasuk orang tua Itu Suka Bumi ya, itu Suka Bumi mungkin kita tahu Suka Bumi Bogor itu kan tempat yang ujiannya paling puas Kalau Bogor kan masyarakatnya juga banyak Tapi Suka Bumi itu saya lihat kebetulan kemarin saya ikut ke perkampungan Bantan Kibul ya Itu terpencil sekali Jadi mungkin medannya itu yang membuat mereka memang ada susah untuk mencapai Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk Kota Cimai Pelaksanaan vaksin sudah mencapai 87,5% Artinya sudah di atas rata-rata Kalau untuk anak sekolah Alhamdulillah sudah 95% Sehingga ini semua berkat kerjasama antara pemerintah, tenaga medis, ID, IB, TNI, Polri Dan komponen-komponen masyarakat yang telah membantu kepada pelaksanaan vaksin di Kota Cimai Alhamdulillah inilah hari kesehatan nasional dilaksanakan dengan suatu kegiatan yaitu vaksin bagi masyarakat di Kota Cimai Itu saja yang kami sampaikan Terima kasih telah menonton!